Terima kasih saudara dan masih bersama kami di data Kepri malam. Jelang pemilu 2024 mendatang, Polda Kepri terus menekankan kepada seluruh personil untuk mematuhi sebuah ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, Polda Kepri juga akan menata kembali kesiapan personil dari tingkat Polda hingga Posek seluruh Kepri. Meski pemilihan umum 2024 secara serentak akan dilakukan lebih kurang dalam satu tahun mendatang, namun aparat keamanan dari Polda Kepri terus melakukan kesiapan-kesiapan mereka jelang perhelatan besar tersebut. Seperti yang diutarakan ke Polda Kepri, Irjen Poltabana Bangun dalam menyongsong pemilihan umum serentak pada 2024 mendatang, pihaknya terus melakukan penataan kepada seluruh personil yang ada. Baik itu di tingkat Polda Kepri sendiri maupun di tingkat Posek-Posek yang ada di Kepulauan Riau. Seluruh personil menurut Kapolda akan diseleksi terlebih dahulu. Setelah penyeleksian, personil yang terpilih nantinya akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan para personil tersebut agar ke depan memahami kinerjanya pada saat tugas nanti. Siapan Polda Kepri untuk menyongsong pemilu khususnya di tahun 2024 ada dua di situ kegiatan pemilihan sebetulnya yaitu untuk legislatif dan presiden dan juga pemilihan kepala daerah, provinsi dan kawasan kota. Untuk persiapan karasana, kita sedang di Polda Kepri ini menata kembali keseluruhan kekuatan mulai dari Polda sampai ke Posek yang akan digerakkan nanti di tahun 2024. Dan tentunya perkuatan ini ditantai dengan adanya seleksi-seleksi terutama di level Bintara dan juga personil yang sudah ada kita meningkatkan penguatannya di bidang kemampuan dan keterampilan. Pendataan personil tersebut juga dibarengi dengan penguatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dukungan dari pemerintah Provinsi Kepri, Kepri, Kepaten dan Kota sangat diharapkan. Tabada Bangun menambahkan dirinya selaku Kepala Kepolisian di Kepri menekankan kepada personil untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tidak adanya keberpihakan. Dangkurnia melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!